Intro Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka sosialisasi penegakan hukum kenderaan angkutan barang over dimension dan overloading atau ODOL di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Rabu 23 Februari 2022 Sosialisasi ODOL diintegrasikan dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Over dimension adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kenderaan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan sedangkan overloading adalah suatu kondisi di mana kenderaan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan Wagup Idris mengatakan untuk mencapai bebas ODOL tahun 2023 perlu komitmen seluruh pihak terkait dalam penegakan hukum mulai dari hulu hingga hilir selain itu kata Idris dibutuhkan aparat yang memiliki integritas dan amanah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan serta aturan turunan lainnya Kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas yang viral saat ini menyadarkan kita akan bahayanya kenderaan yang beroperasi tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan lain jalan Oleh karenanya, untuk memudukan Indonesia Zero ODOL 2023 dibutuhkan aparat yang memiliki integritas amanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 wiltuk bergadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! - Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!